Intro Kita gak akan lagi bosku. Chapter 34-35 CEO tampan ternyata suamiku. Lulus seperti hari biasanya, dia akan bekerja walau hari libur. Dia ingin memberikan kejutan untuk uci, selama ini dia tidak pernah memberikan apa-apa untuk uci. Jadi untuk saat ini Lulus akan memberikannya sesuatu. Pada saat berjalan menuju pabrik, dia bertemu dengan seseorang yang semalam menolongnya. Hai, kita bertemu lagi, ucap orang itu sambil mensejajarkan langkahnya dengan Lulus. Kamu mau kemana? Bukankah ini hari Minggu? Tanyanya lagi. Terima kasih yang semalam, saya sudah berhutang budi padamu, bukannya menjawab pertanyaan dari orang itu. Lulus malah membahas yang lain. It's okay, aku ikhlas kok bantuin kamu, jawabnya dengan tersenyum. Boleh kita berkenalan. Namaku Devon, ucapnya sambil memperkenalkan dirinya. Ternyata seseorang yang sudah menolong Lulus adalah Devon Tomlinson, yang sedang mengurus semua yang ada di kota ini. Nama saya Lulus. Sudah kan? Saya buru-buru, jawab Lulus sambil berlalu menuju pabrik. Jadi dia bekerja di sini juga. Kita akan sering bertemu Nona, siapa tadi namanya. Gumamnya sambil mengingat-ingat siapa namanya. Devon juga masuk ke dalam pabrik juga, dia ingin mengetahui apa saja tugasnya nanti. Dia sendiri yang melakukan tugas ini, dibandingkan dengan menyuruh orang lain. Besok aku mulai bekerja, sekarang aku mau melihat-lihat dulu keadaan di sini. Gumamnya sambil melihat-lihat isi dalam pabrik. Setelah selesai melihat-lihat isi dalam pabrik, Devon berencana ingin menemui seseorang untuk membahas masalah kerjasama. Devon menghubungi asisten pribadinya, di mana dia akan bertemu dengan orang itu. Dan juga siapa namanya. Di hari libur ini Danu benar-benar tidak beranjak dari tempat tidurnya, bagaimana mau beranjak jika sekarang dia sudah mempunyai selimut hidup yang selalu menghangatkannya. Good morning sayangku, ucap Danu saat melihat Soraya mengerjapkan matanya. Morning mas, jawab Soraya sambil tersenyum lembut. Cup, satu ke, upan singkat mendarat dip asteris bir Soraya. Soraya yang terkejut hanya melebarkan matanya melihat sikap suaminya pagi ini. Kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Danu. Mas, aku masih bau, jawab Soraya sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Siapa yang bilang? Tanya Danu lagi. Sudah mas, aku mau membersihkan badanku dulu. Ini sudah siang, ucap Soraya mengalihkan pertanyaan Danu. Apa kamu mau menggodaku lagi? Hem. Tanya Danu sambil memandang dua bukit kembarnya yang sudah seperti macan tutul. Menggoda, aku. Soraya baru menyadari arah tatapan suaminya kemana. Soraya langsung menaikkan kembali selimutnya yang merosot, hingga 2G asteris numkambarnya terekspos bebas di depan mata suaminya yang sekarang sangat M asteris asteris sum. Mas, apa kamu belum pu asteris S juga? Kita baru saja melakukannya perjalanan sehabis subuh tadi. Dan semalam juga, tanya Soraya sambil memtiga luk rat selimut yang masih menutupi T asteris buh polosnya. Aku tidak akan pernah pu asteris S sayang. T asteris buh kamu ini sudah menjadi cahenduku, jawab Danu sambil berbisik di telinga Soraya dan meniupnya. Soraya meremang, dengan suara estigasi dari Danu dan juga tiupan dinginnya, membuat bulu H4 lus yang ada di tebuhnya seakan-akan berdiri semuanya. Soraya mencoba untuk menjauhkan diri dari suaminya yang seperti harimau kelaparan. yang siap menerkam mangsanya. Mau kemana? Hem. Kamu harus bertanggung jawab padanya, kamu sudah membangunkannya, ucap Danu serak, dia sudah dipenuhi oleh N4 Fesu Gair 4-nya yang sudah naik. Soraya hanya P asteris serahakan keinginan suaminya yang tidak pernah pu asteris S ini. Bahkan sama laman juga dia sudah melakukannya. Soraya sampai bingung, tenaga suaminya seolah tidak pernah ada habisnya. Dan selanjutnya hanya ada suara-suara kecil saja dari keduanya. Mereka berdua saling mengejar ke pusingnya masing-masing. Danu hanya tersenyum-senyum tidak jelas melihat wajah cemberut Soraya. Danu ternyata tidak membiarkan Soraya bisa istirahat saat ini. Kita sarapan dulu, setelah itu kita jalan keluar, ucap Danu sambil memberikan sepiring nasi dan juga lauknya pada Soraya. Ini makan siang mas, bukan sarapan, gerutu Soraya menerima piring dari suaminya. Sama saja, mau itu sarapan atau makan siang. Yang jelas makan juga kan? Tanya Danu dengan wajah datarnya. Ish, nyebelin, ucap Soraya sambil mencebikkan B asteris birnya. Sebenarnya Danu ingin sekali mengsatu um B satu bir istrinya yang sedang mengerucut itu. Terlihat sangat mengemaskan di matanya, apalagi sekarang B satu birnya sedikit bengkak akan ulahnya. Tapi Danu menutupinya dengan wajah datarnya, dia tidak mau jika Big Darmi tahu, sikapnya sudah menghangat sebenarnya setelah bertemu dengan Soraya. Sudah selesaikan, mau jalan sekarang? Tanya Danu melihat Soraya sudah selesai makan. Mas, aku, maaf bukannya aku menolak ajakan kamu, tapi aku gak mau buat mas malu karena membawa aku yang tidak bisa jalan, jawab Soraya sambil menunduk, dan matanya sudah berkaca-kaca. Hei, siapa yang bilang aku malu? Aku malah senang bisa memiliki kamu menjadi pendamping hidupku dan menjadi istriku, ucap Danu sambil mengangkat wajah Soraya yang masih menunduk. Aku tidak peduli dengan semua orang, aku hanya mau kamu. Dan kamu harus percaya padaku, jangan dengarkan ucapan orang lain yang membuat kamu merasa kecil dan insegur. Buang jauh-jauh fikiran seperti itu? Oke, jelas Danu menenangkan hati Soraya. Jika kamu tidak mau keluar tidak apa, tapi jangan pernah bersedih dengan alasan yang konyol seperti itu, ucap Danu sambil mengusap pipi Soraya dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Soraya hanya menganggup dan juga tersenyum tipis menanggapinya suaminya. Soraya mencoba untuk berdiri dan belajar berjalan, ternyata dia bisa berjalan perlahan. Walau masih lemas untuk melangkah. Tapi jika difikir-fikir bagaimana tidak lemas jika digempur habis-habisan oleh Danu. Kamu, kamu sudah bisa berjalan. Tanya Danu terkejut melihat Soraya sudah bisa berjalan walau sangat pelan. Iya mas, tapi masih lemas kakinya. Dan tidak bisa lama juga jalannya, jawab Soraya sambil mengangguk. Itu sebuah kemajuan sayang, teruslah berusaha. Dan aku akan membantumu, ucap Danu sambil meraih tangan Soraya untuk menjadikan tubuhnya menjadi tumpuan. Soraya berjalan maju sedangkan Danu berjalan mundur. Hingga sampai depan rumahnya masih tetap seperti itu, Danu memandangi wajah cantik Soraya yang juga memandanginya. Kamu sangat cantik sayang. Aku mencintaimu, ucap Danu mengungkapkan perasaannya untuk pertama kalinya pada Soraya. Aku juga mencintaimu mas, jawab Soraya L. Ambil tersenyum manis. Mereka tidak sadar jika interaksi mereka sedang disaksikan oleh Big Darmi dan juga Mang Asep supir pribadinya. Yang tidak lain adalah suami dari Big Darmi. Soraya dan Danu terus melakukan terapi untuk merangs 4 nanogram otototot kaki Soraya supaya tidak lemas, dan tidak kaku lagi. Soraya sudah bisa berjalan sekarang bahkan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat atau Danu sekalipun. Soraya langsung berjalan cepat dan memeluk Danu dengan sangat erat, karena merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Mas, mas aku, aku bisa berjalan kembali. Aku sudah bisa berjalan normal mas, ucap Soraya saking terharu dan juga senangnya bisa berjalan kembali. Iya sayang, kamu bisa jalan. Selamat sayang, selamat, ucap Danu tak henti-hentinya memanggilnya dengan sebutan sayang pada Soraya. Juga mengsatu umi seluruh wajah istrinya dengan penuh haru dan juga bahagianya, Danu tidak sungkan dan juga jaim akan perasaannya sekarang. Mereka berdua berpelukan dengan sangat mesra dan romantis. Big Darmi dan Mang Asep sampai terharu melihatnya. Chapter 35 Big Darmi dan Mang Asep mendoakan supaya kedua majikannya selalu diberi kebahagiaan dan juga segera diberi momongan. Alhamdulillah ya bu, Danu akhirnya bisa bahagia juga. Setelah keterpurukannya beberapa tahun yang lalu, ucap Nang Asep pada Big Darmi. Iya pak, ibu juga senang melihatnya. Danu sekarang sudah lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Non Soraya memang wanita yang cantik dan juga sangat baik, sangat cocoklah dengan Danu, jawab Big Darmi masih memandangi pasangan baru itu. Sedangkan yang sedang diperhatikan tidak menyadarinya, mereka berdua asik saja dengan dunianya. Seakan dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Danu masih asik memutar-mutarkan tubuh Soraya dalam P3 lukanya. Sudah, sudah mas. Aku pusing, ucap Soraya sambil berpegangan erat pada leher Danu agar tidak jatuh. Maaf, kita jadi jalan atau di rumah saja. Ucap Danu sambil menawarkan ajakannya yang tadi. Em, nanti sore saja mas. Sekarang sudah panas, lagi pula ini sudah waktunya untuk makan siang, jawab Soraya masih memeluk Danu. Oke, sekarang kita masuk, ajak Danu. Dia menggandeng tangan Soraya. Apa masih sakit atau merasa ngilu? Tanya Danu lagi, yang menatap cara jalan Soraya yang masih diseret-seret kakinya. Nggak kok, cuma masih agak berat jika diangkat. Setelah dibiasakan berjalan mungkin tidak akan berat lagi, jawabnya sambil tersenyum teduh. Soraya melangkahkan kakinya menuju dapur, dia ingin memasak untuk makan siangnya bersama Danu. Soraya ingin Danu merasakan masakannya untuk pertama kalinya. Mau kemana? Tanya Danu. Aku mau masak mas, aku ingin mas merasakan masakan aku juga, jawab Soraya saat tangannya ditahan. Tidak usah, kita makan di luar. Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Jadi lebih baik kamu bersiap, ucap Danu sambil menuntun Soraya untuk masuk ke dalam kamar. Memangnya kita akan pergi kemana mas? Tanya Soraya pada Danu yang tidak berhenti menatap wajah teduh Soraya. Aku, aku takut buat mas malu jika makan di luar, ucapnya sambil menundukan wajahnya. Danu mengangkat wajah sendunya Soraya, dia merasa Soraya pasti tidak percaya diri akan kondisinya yang baru bisa berjalan lagi. Danu melabuhkan kecupaan sayangnya di kening Soraya lumayan lama, lalu dia berkata, Aku tidak akan pernah malu, yang ada aku bangga memilikimu sebagai pendamping hidupku. Jangan pernah menundukkan wajahmu di hadapan orang lain, angkat wajahmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah wanita hebat, wanita kuat dan tangguh. Ingat itu, dan yang pasti kamu adalah istriku. Istri dari seorang Danu Wijaya Kusuma, kamu mengerti. Jelasnya sambil menangkup kedua pipi Soraya dengan menatap bola matanya yang sudah berkaca-kaca. Jangan merasa rendah, ada aku yang selalu ada di sampingmu, ucap Danu lagi sambil tersenyum dan... Sekilas. Sekarang besiaplah, titah Danu pada Soraya yang masih berdiri mematung. Kenapa masih diam? Apa mau aku yang menggantikan pakaianmu sayang? Tanya Danu dengan tata. Ii dasar M3 Sum, ucap Soraya sambil melangkahkan kakinya menuju lemari pakaian, dengan wajahnya yang memerah karena malu. Kamu begitu mengemaskan sayang, Gumam Danu melihat tingkah istrinya yang mengemaskan jika sedang malu-malu yang pipinya merona. Danu membiarkan Soraya untuk bersiap, Danu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah 10 menit Danu sudah selesai dan begitu juga dengan Soraya yang sudah siap dengan baju kasualnya. Danu menatap Soraya yang sudah sangat cantik. Dia juga melihat sudah ada baju gantinya di atas ranjang. Bukannya langsung memakai bajunya, Danu malah menghampiri Soraya yang sedang duduk di depan meja riasnya sedang memakai hijabnya. Kamu memang sangat cantik sayang, ucap Danu memandangi wajah Soraya dari pantulan cermin. Mas, pakai bajunya. Aku kan sudah siapin, ucap Soraya sambil menatap pantulan Danu dari cermin yang dia pandangi. Kenapa? Apa kamu tergoda dengan tebuhku ini? Hmm, tanya Danu malah menggoda Soraya. Jika Mas tidak segera memakai bajunya kita anggap jadi pergi. Dan Mas membiarkan aku untuk memasak makan siang untuk kita, jawab Soraya malah membalikkan badannya menatap Danu yang hanya menggunakan handuk sebatas P1 gangnya. Baiklah, aku akan memakai bajuku. Tunggulah di luar, aku takut aku akan hilaf melihatmu terus, ucap Danu sambil mengedipkan sebelah matanya menggoda istrinya. Jadi Mas mengusir aku. Soraya balik menggoda Danu, memperlihatkan wajah sendunya. Jangan memasang wajah seperti itu sayang, yang ada kita memang tidak jadi makan di luar. Karena aku yang memakanmu lebih dulu, ucap Danu sambil berbisik di telinga Soraya. Ih, Mas M3 sum, jawab Soraya langsung pergi menuju pintu, walau jalannya masih diseret-seret. Soraya sudah duduk di sofa ruangan keluarga menunggu Danu bersiap-siap. Soraya ditemani oleh Big Darmi sambil mengobrol ringan. Non cantik banget sih, pantas saja Danu sudah bucin pada Nona, ucap Big Darmi. Bibik bisa saja sih. Aku kan biasa-biasa saja Big. Cantik dari mananya, jawab Soraya sambil tersipu malu. Bibik beneran Non, masa Bibik bohong sih. Bibik tahu banget kalau Danu memang sudah bucin, maaf tadi Bibik sama Mang Asep lihat Non sedang bermesraan di depan, ucap Big Darmi lagi sambil nyengir. Ii bibik, ucap Soraya semakin malu dibuatnya. Pada saat Big Darmi sedang menggoda Soraya, Danu sudah keluar dengan pakaikan santainya. Jadi terlihat sangat tampan dan juga gagah. Sudah? Yuk ajak Danu berdiri tepat di samping Soraya duduk. Iya mas, jawab Soraya menyambut uluran tangan Danu. Bik kami pergi ya, pamit Soraya dan Danu pada Big Darmi. Danu menggandeng tangan Soraya. Dia membukakan pintu mobil untuk Soraya, setelah Soraya duduk di kursi samping pengemudi. Barulah Danu memutari mobilnya dan masuk. Danu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju sebuah kafe yang sangat terkenal di kota K ini. Ternyata Danu sudah seservasi lebih dulu, jadi mereka masuk ke dalam ruang PIV di kef tersebut. Danu dan Soraya berjalan beriringan menuju ruang VIP yang sudah dia pesan sebelumnya. Dan ternyata di dalam sana juga ada Sylvia N. de Gang yang sedang makan siang bersama. Melihat Danu dan Soraya berjalan sangat mesra buat Sylvia naik pitam. Sylvia sangat marah melihat pemandangan yang membuatnya tidak berselera lagi melanjutkan makan siangnya. Sylvia paling tidak suka melihat Soraya bahagia, dia ingin Soraya selalu menderita dan juga sengsara. Bukan malah menjadi Cinderella yang mendapatkan pangeran. Eh, Syl, bukannya itu si Soraya ya? Anak panti itu. Tanya Siva pada Sylvia. Iya, kok dia bisa jalan sih? Bukannya dia cacat ya? Jawab Sinta, balik bertanya juga. Lu berdua bisa diem gak? Bikin mood gue hancur aja, ucap Sylvia yang sudah bad mood. Maaf Syl, kita kan gak tahu, jawab Siva. Merasa tidak enak membuat Sylvia moodnya hancur. Bisa diem kagak sih lu? Bentak Sylvia benar-benar sangat marah mendengar ocehan kedua temannya. Gue kan sudah minta maaf sama lu, kenapa lu nyolot? Siva tak kalah emosinya dengan Sylvia. Oh, lu udah berani berteriak di depan gue rupanya. Gue pastikan keluarga lu nerima akibatnya, ucap Sylvia dengan nada sinis dan mengancam. Sudah-sudah, kalian berdua kenapa sih? Kita kan teman. Kenapa malah berantem kayak gini sih? Malu dilihat semua orang, lerai Sinta pada kedua temannya. Di antara ketiganya Sintalah yang suka jadi penengahnya. Karena baik Sylvia atau Siva, sama-sama keras kepala dan sangat egois keduanya. Siva beranjak dari duduknya dan pergi begitu saja meninggalkan kedua temannya. Sebenarnya Siva muak dengan sifat Sylvia yang terkesan bos banget.